Polisi berhasil bekuk pelaku curnak di Ragnamo sampai ke Amarasi Timur. Polisi berhasil membekuk ridonter upu pelaku pencurian ternak di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Pelaku ridonter upu yang diketahui merupakan warga Ragnamo Kecamatan Amabi Oefeto mencuri ternak sapi milik Soleman Ranboki yang juga berasal dari Desa Ragnamo, selain ternak sapi. Pelaku juga mencuri perhiasan emas serta barang lainnya, kejadian itu terjadi pada Jumat 10 November lalu dan kejadian itu sudah dilaporkan ke Polsek Kupang Timur pada hari yang sama. Usai mencuri, terduga pelaku kabur ke Desa Enoraen Kecamatan Amarasi Timur, berdasarkan laporan polisi tersebut, aparat Polsek Kupang Timur mendalami kejadian tersebut dan berhasil mengedus keberadaan pelaku yang kabur ke rumahnya di RT 16, RW 08 Dusun 4 Desa Enoraen Kecamatan Amarasi Timur. Di bawah pimpinan Kapolsek Kupang Timur Ibtu Johni Lapusali, pelaku berhasil dibekuk bersama sejumlah barang bukti yang diduga merupakan hasil curian pada Sabtu 11 November 2023 petang tim yang di bawah. Komando Ibtu Johni ini, yakni Wakil Kapolsek Kupang Timur Ibda Yohanis Wido, Ibda Amrinung, Ibda Ferdi Padalani SH, Bripka Arianto Eluama serta beberapa anggota lainnya tancap gas menuju Desa Enoraen Kecamatan Amarasi Timur. Pukul-pukul 15.30 Wita Tim yang dipimpin Kapolsek Kupang Timur ini bergeser ke rumah tersangka di RT 16, RW 08 Dusun 4 Desa Enoraen Kecamatan Amarasi Timur dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti yang ditemukan di rumah korban, seperti kalung emas, satu unit mesin, Sensor kayu merek Yanmar, satu buah HP Oppo A17K, dan uang sejumlah 1 juta rupiah yang diduga sebagai hasil penjualan 2 ekor sapi, serta uang 7 juta rupiah dan 3 buah cincin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!